Intro Pemirsa, generasi milenial atau mereka yang berusia di kisaran 26-40 tahun serta generasi Z atau Genset yakni yang berusia 20-25 tahun adalah generasi yang kini mendominasi penduduk Indonesia Bahkan menurut survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik sebanyak total 52,43% penduduk Indonesia adalah milenial dan generasi Z atau Genset Data ini menunjukkan bahwa gaya hidup masyarakat perkotaan didominasi oleh kegiatan kaum milenial dan Genset Tak dipungkiri, banyak stigma negatif disematkan kepada generasi milenial dan Genset Antara lain, dianggap sebagai generasi yang boros, konsumtif dan memiliki literasi keuangan yang rendah Terlebih, data menunjukkan bahwa generasi milenial dan Genset memiliki kecenderungan belanja atau pengeluaran yang lebih besar dibanding generasi lainnya Survei lain dari kata data Insight Center juga menyebutkan dana darurat milenial dan Genset hanya cukup dipakai untuk kurun waktu 3 bulan saja Salah satu kegiatan yang sangat identik dengan milenial dan Genset adalah nongkrong atau kegiatan bersosialisasi bersama orang lain di suatu tempat publik Bukan hanya sebagai sarana sosialisasi semata Nongkrong juga dianggap sebagai agenda wajib yang dipakai untuk melepas penat dari kegiatan sehari-hari Kalau nongkrong seminggu sekali, lebih ke kafe sih kalau nongkrong Kalau misalkan ukuran 4-5 orang kurang lebih 150 ribu lah Yang pertama tempatnya lebih nyaman, kedua ada live musik biasanya kan Sama yang ketiga pilihan makanannya tuh update Lumayan sering mbak kalau saya sendiri Biasanya kalau misalnya pribadi saya sih sekali atau dua kali Tapi kalau lagi ada kawan-kawan ngajakin gitu bisa ya tiga kalian lebih Kalau saya pribadi ya sekitar 50 ribuan lah Ya kalau tempat nongkrongnya di kafe-kafe gitu Karena kan biar lebih kebuka obrolannya sama kawan-kawan lebih enak gitu Suka sih Kalau seminggu biasa weekend, sablo minggu Pasti nongkrong Sekali nongkrong bisa 50-100 lah Biar gak stres ya Biar gak stres karena dari Senin sampai Jumat udah kerja Jadi sablo minggu kita nongkrong Untuk membuktikan apakah gaya hidup milenial benar-benar konsumtif Tim OMG mencoba menelusuri dan mengikuti kegiatan sehari-hari milenial dan Gen Z Pertama, kami bertemu dengan Gen Z Yose Usianya baru 21 tahun Untuk hidup, mahasiswa perantauan ini masih mengandalkan uang kiriman orang tua Pengeluaran terbesar bulanannya adalah biaya kos yang mencapai 1 juta rupiah Tidak ada AC di kamar kosnya Yang ada hanya kipas Sisanya meja belajar, tempat tidur, dan lemari Namun bagi Yose, minimnya fasilitas tak masalah Yang penting bisa nongkrong Sebenarnya kalau buat aku sendiri sih Kos-kosan itu cuma buat tempat tidur aja Karena selebihnya emang seringan di luar Apalagi nongkrong, kadang nugas Itu ya Betul Kosan ya cuma buat tidur, mandi, udah Kebetulan Yose ada rencana untuk nongkrong dengan teman-temannya di salah satu cafe di Jakarta Kami pun ikut bersamanya Akhirnya, kami tiba di tempat tujuan Di sini, Yose bertemu dengan dua temannya Diva dan Prima, sama-sama genset Bagi mereka bertiga, kegiatan nongkrong adalah agenda rutin yang tidak boleh dilewatkan Sekarang sih seminggu sekali Kalau mau tugas numpuk dan itu harus dikerjain di kosan ya Kita gak ngerjain di sini, kita kerjain di kosan, fokus lah Kalau di sini sambil nyantai, sambil nikmatin suasana Ngobrol sama teman-teman Dunia aja, indahnya dunia lah Layaknya kegiatan normal di cafe, mereka memesan makanan dan minuman favorit Dan terbukti, ada pengeluaran genset untuk kebutuhan nongkrong di cafe Kalau perorangan kan tadi sekitar 50 sampai 70 Kalau dihitung-hitung per minggunya kurang lebih 300 ribu lah Terus gitu Anggap itu kalau nongkrong rutin ya Itu kalau nongkrong rutin sih kurang lebih sejuta Sejutaan lah Cuma kalau emang yang seminggu cuma sekali Ya, paling sebulannya sekitar Sekitar 500 lah kalau yang seminggu sekali Bagi mereka, nongkrong tidak hanya dianggap sebagai ajang foya-foya Melainkan sebagai waktu tepat melepas penat dan ajang sosialisasi Kita sih penting nggak penting ya Karena kita kerja seminggu Kadang kita seminggu kerja Terus kita Waktunya kita healing atau ngobrol sama teman-teman Kita untuk me time juga sih Kalau kebetulan kan aku masih kuliah Jadi ya Daripada sumpah di kosan doang Ya udah nongkrong lah Hmm, sosialisasi ketemu sih Kalau dari aku sendiri sih Lebih ke sosialisasi ya Karena kalau buat menurutin gengsi doang Nggak bakal makan nasi Jadi ya sambil nongkrong ya sambil sosialisasi aja Sambil nyambung relasi Iya, karena kalau nggak nongkrong kayak gini Kita juga nggak bakal kenal siapa-siapa Kami pun menemukan di lapangan Kesukaan Gen Z meramaikan media sosial Dengan postingan aktivitas kekinian mereka Sejauh ini Mayoritas nggak upload sih Jadi 90% lah 95% bahkan Jadi ya hampir setiap nongkrong tuh Minimal satu insta-sori lah Dan kegiatan ini pastinya harus didukung gawai Atau gadget berteknologi tinggi Dengan hasil foto atau video yang jernih Sebenernya nggak Bukan keharusan sih Cuman Kita Kita Pakai gini nih Karena emang ngerasa kualitas Kualitas sih Dan kebetulan kita juga Suka Foto-foto Suka nge-video Jadi yang Emang hape ini tuh Support buat konten lah Iya support banget buat konten Yang buat kita-kita yang Nggak perlu ribet Bawa kamera kemana-mana Bawa kamera Jadi pakai hape Hape kayak gini cukup Diva adalah pekerja baru Alias fresh graduate worker Dengan nominal gaji UMR Diva mengaku masih mampu nongkrong Seperti ini Baginya Waktu kosong selepas bekerja Bersama teman adalah hal penting Namun Ia masih tetap bisa menabung Pasti ada sih Disisiin buat tabungan Jadi kita harus bisa minus duit juga Walaupun kita juga sering nongkrong Kita juga kan Kedepannya juga pengen beli rumah Pengen beli kendaraan juga Buat Ya Buat ke depannya juga sih Pasti kita nyusin Jadi nggak sampai habis-habis gitu Tim OMG pun mencoba bertemu dengan narasumber lain Kali ini Golongan milenial Dia adalah Dea Wanita dewasa yang sudah memiliki penghasilan di atas rata-rata Jakarta Bekerja tak membuat Dea mengesampingkan kehidupan sosialnya Dan inilah rutinitas aktivitasku Biasanya pulang kerja Kayak gini setiap hari Macet-macetan di wilayah S*** Sudah jadi makanan sehari-hari Tapi Habis ini aku mau nongkrong Biar lebih rileks Biar nggak terlalu pengat banget lah Kalau habis kerja kayak apa Memiliki penghasilan di atas rata-rata Dan tuntutan penampilan saat bekerja Tentu membuat Dea memiliki standar hidup sendiri Salah satunya terkait transportasi yang dipakai sehari-hari Bagi Dea Memiliki mobil pribadi adalah kebutuhan penting Jadi kalau aku pribadi ya Lebih akan milih naik mobil Secara dari penampilan juga udah Udah on fleek banget dari rumah Terus kalau naik motor kayaknya kena angin gitu-gitu Segala macam kan agak nggak nyaman nggak sih mbak Sesampainya di kafe Hari sudah malam Kafe yang dipilih sangat private dan minim suara Dea tak suka keramaian Memenuhi target pekerjaannya di hari kerja sangat penting baginya Namun nongkrong adalah kebutuhan lain di air pekan Sama halnya dengan Gen Z Posting di media sosial baginya menjadi sebuah kebutuhan Selain pemilihan tempat Makanan dan minumannya pun harus cantik dan bergizi Menurut aku sepenting itu sih Karena kita bisa ngasih tau kehidupan sosial kita gitu loh Buat ke orang-orang Karena they have to know what we have done In our social life ya nggak sih Jadi menurut aku Instagram, ngepost, feed story Dan harus rapih ya Itu tuh ngasih petunjuk gitu loh ke orang-orang Kalau kita misterius tapi sebenernya kita juga ngelakuin social life di luar ini Dari cafe kami mengikuti Dea pulang ke sebuah apartemen di kawasan pusat Jakarta Baginya kenyamanan adalah nomor satu Tentu fasilitas apartemen sangat berbeda dengan kos Mulai dari AC, televisi, bahkan dapur semua tersedia Bahkan bagi Dea untuk healing apartemen juga haruslah memiliki pemandangan yang indah Ini pemandangan yang menurut aku cukup Bikin aku seneng aja Tiap malam tuh bisa healing dengan ngeliat pemandangan ini doang Jadi pulang itu nggak cuma dek langsung tidur gitu loh Dan ini kan nggak didapat di kos Aku bisa ngeliat kayak gini tiap malam Dengan bangun tidur juga ngeliat kayak gini Pemandangan malamnya juga kayak gini Jadi so fun sih menurut aku Ini hiburan yang nggak bisa dibeli di kos maksudnya Walaupun terkesan foya-foya Dea menyisakan sekitar 40% gajinya untuk ditabung Demi masa depan yang nyaman Karena menurutnya anugerah yang dimiliki milenial adalah usia produktif Usia dimana harus bekerja sekeras mungkin Untuk masa depan yang lebih baik dan tabungan hari tua Menurut sosiolog Keinginan milenial dan genzet untuk pergi ke kafe adalah hal fitrah Atau alamiah yang terjadi pada manusia sebagai makhluk sosial Belum lagi pengaruh tren sosial yang semakin berkembang Namun tetap ada batasan yang harus diperhatikan Kenapa mereka sering ke kafe Kemudian ngobrol-ngobrol itu juga Kebutuhan sebagai makhluk sosial berinteraksi Supaya apa yang dipikirkan itu bisa saling bertukar pikiran dengan teman-temannya Dan itu sah-sah saja Hanya yang menjadi persoalan adalah Seringkali kemudian ini mempengaruhi gaya hidup Kita dipengaruhi oleh tren yang terkini Teknologi yang mempromosikan tentang budaya-budaya hidup Yang kafe Nah kemudian healing yang lebih Kemudian disitu membutuhkan investasi lebih besar Nah yang penting ini adalah Adik-adik kita ini jangan terpengaruh dengan gaya hidup Yang bermain set hedonis Jadi mindset yang hanya hidup untuk bersenang-senang gitu ya Mumpung mudah misalnya dan bersenang-senang Mau menikmati Bukan Jadi jadikan itu hanya sebagai sarana Untuk memperkuat kalitas diri Dari sisi pengamatan keuangan Kelora genset dan milenial yang seakan amat konsumtif Dipengaruhi oleh gagap keuangan Serta kemampuan literasi keuangan Alias kemampuan memiliki keputusan keuangan yang rendah Maksud saya Anda memang boleh Entertainment Melakukan hobi Karena itu akan berdampak terhadap motivasi Sikis Anda semangat kerja lah gitu ya Karena manusia kan bukan mesin Tapi sekarang tinggal kita atur komposisinya berapa Dan nabung bisa memiliki aset ya Kemudian juga bisa mempersiapkan pensiun kita Hariannya kebutuhan hariannya juga cukup ya Maka untuk entertainment sebenarnya ya Itu maksimal itu 5% 5-10% aja udah besar sekali untuk entertainment Pemirsa Stigma buruk tentang kebiasaan milenial dan genset healing Ataupun pergi nongkrong Ternyata tidak bisa dipukul rata Konsumerisme sangatlah bersifat personal Tergantung bagaimana seseorang bisa mengontrol diri Dalam menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan Di samping itu kita harus akui Genset dan milenial adalah generasi cerdas Yang masih memiliki energi Serta pola fikir kreatif yang tinggi Biarlah ajang nongkrong atau healing mereka Tetap menjadi kesukaan Asalkan dalam batas kewajaran Karena hal ini justru bisa memupuk generasi masa depan Yang tanggap sosial Terima kasih telah menonton